Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik semua ya Hari ini kita akan Menghias bunga untuk seserahan Nah pertama-tama kalian siapkan dulu Hantaran yang akan dihias Kali ini aku mencontohkan Untuk menghias seperangkat alat sholat ya Kebetulan ini cuma ada sajadah Dan juga mukena tanpa ada Al-Quran Kita tancapkan busa elastis Menggunakan jarum pentul Untuk jarum pentulnya ini aku beri 2 Setiap sisinya Jadi total ada 8 jarum pentul Semakin banyak semakin bagus ya Biar gak goyang nanti bunganya Tama-tama kita mulai menancapkan Daun atau bunga yang paling panjang Untuk detail Bunga dan juga daunnya Sudah aku cantumkan semuanya di kolom deskripsi ya Beserta link pembeliannya Setelah daun milan aku pakai Bunga popi ini aku pakai 2 warna Warna putih dan juga warna biru Karena customerku ini Minta tema blue jeans Jadi tidak semuanya aku beri warna biru ya Jadi biar hidup atau menyala warnanya Aku kasih kontras yaitu warna putih Sebagai pendamping warna biru Oke selanjutnya Aku pakai bunga yang besar-besar Untuk menutup bagian bawahnya ya Jadi biar Si busa elastis itu tertutup Jadi kalian gunakan bunga yang Bervolume besar Dilanjutkan di bagian atasnya itu bunga yang sedang aja Pokoknya kalian atur aja Gimana jadi cantik dan juga Busa elastisnya bisa tertutup Nah kalau diperhatikan Ini susunan bunganya Ini menyerupai bentuk segitiga ya Jadi mengerucut ke atas Bagian bawah ini kita kasih bunga yang besar-besar Terus menyusul bunga yang sedang Dan juga bunga kecil dan panjang Di bagian atasnya Nah sambil aku merangkai bunga Aku mau jelasin pertanyaan yang paling sering ditanyakan Di kolom komentar Baik itu di Youtube Ataupun TikTok Gimana sih cara menentukan Harga sewa seserahan Nah harga sewa seserahan itu sebenarnya Gak ada patokannya ya Tinggal kalian sesuaikan aja Sama jenis bunga yang kalian pakai Apakah itu premium Sedang Atau bunga-bunga yang biasa aja Terus yang kedua Kalian juga Bisa bandingkan Dengan pasaran di kota kalian Jadi misalnya di kota kalian Range harganya itu Rp50.000 sampai Rp75.000 per kota Nah kalian jangan sampai tuh Jauh di bawah Ataupun jauh di atas Jadi sesuaikan aja Dengan UMR di kota kalian Yang ketiga Kalian bisa ukur jam terbang Dan juga skill merangkai seserahan kalian ya Kalau memang sudah oke Ya gak masalah Kalau dijual dengan harga yang tinggi Oke sekian dulu Tips dan tutorial dari aku Semoga membantu Buat kalian yang mulai Usaha seserahan Sampai jumpa di videoku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye